Ya, di Indonesia tidak ada kapal konstruksi atau multi-purpose dengan kemampuan DP seperti T-Mostor 01. Jadi, ini adalah kapal saja di Indonesia yang memiliki kemampuan ini. T-Mostor 01 diperkirakan oleh T-Mostor 2019. T-Mostor 01 telah mengubah kemampuan dari Panama ke kemampuan Indonesia pada awal 2020. Jadi, pasal ini bergabung dengan kran 100 metri ton, juga dengan stinger dan mesin tensi, yang bergabung dengan kran 100 metri tersebut. Dan di atas itu, T-Mostor 01 juga bergabung dengan kemampuan dinamik, yang satu-satunya pasal konstruksi di Indonesia yang memiliki kemampuan dinamik. Dia bisa bergerak dari satu tempat ke satu dengan kecepatan sekitar 10 knot. Jadi, pergerakan dengan T-Mostor 01 sangat cepat. Sejak 2020, T-Mostor 01 telah melakukan beberapa proyek di Indonesia dan juga di luar biasa. Pertama satu adalah proyek pertama di Malaysia pada tahun 2020. Untuk membunuhkan kapal 60 km, kapal tersebut, menggunakan teknologi J-Plock. Jadi, pada saat itu, kita bisa membunuhkan kapal sekitar 5 km per hari. Jadi, itu adalah kapal tersebut. Dan proyek kedua adalah, tentu saja, konstruksi di dalam air di Kalimantan, di atas di atas di atas 1,500 meter. Untuk membunuhkan kapal tersebut, dan juga kapal tersebut. T-Mostor 01 telah bekerja di Rusia, saya pikir pada tahun 2020, sampai tahun 2021. Dan tahun lalu, dia juga menyelesaikan kapal tersebut di Myanmar, untuk PTTP. Dan sekarang, T-Mostor 01, di Saudi, menggunakan sekitar 30 platform, yang akan dihasilkan, seharusnya, di Januari 2024. dengan kapal tersebut di atas 1,500 meter ton. Yang berbeda dengan kapal tersebut di atas 1,500 meter ton. Untuk memasak panel tersebut, D-Mostor 01, memasak kapal tersebut di atas 3 tungguan, yang dapat di-atas 130 meter ton. each so that she capable to lay pipeline on deep water and she also has a deep water lowering system to handle substructure in deep water also i mean deep water we're talking about above a 1000 meter so the timas at all one accommodation is a fully compliant with australian standard the room either one man room or two men room which is all fully and switched with toilet and shower room so on top of that the facility recreation facility inside the accommodation for the crew which is we have a gym fully equipped gym sauna we got movie room internet cafe wi-fi for crew to communicate with their family timastor one is quite fast moving one place to the other place you know the average transit speed about 10 knots for this type of big vessel is considered very quick and hopefully you know timastor one can contribute on offshore oil and gas construction in shallow in particular for future and deeper water either in indonesia or overseas so